Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan channel Dapur Seni Ibn Sina Pagi hari yang cerah ini Dapur Seni Ibn Sina akan berbagi seperti biasa teman-teman Temanya kali ini adalah bongkar akar Nah, bahan-bongkar ini sudah diprogram beberapa bulan yang lalu Dan akan saatnya kita cek perkembangan akarnya Di dalam pot ini disimpan ada karang untuk ekspos akar Ini jenis kelapa gading oran Dengan menggunakan media tanah teman-teman Agar tidak banyak program memindahkan Bahan ini langsung disimpan di pot yang ceper Nah, ini pot khusus bonsai Kemudian untuk ekspos akarnya menggunakan karpet teman-teman Karpet untuk talang air Dan ini langsung dari pekepasan awalnya Dan itu langsung ditanam di tanah Dan ini tanah campuran pasir Ada kompos dan tanah biasa Ini saya lupa sudah berapa bulan di program ini Tapi yang jelas sudah cukup lama Mudah-mudahan programnya cukup berhasil Ini jenis kelapa gading oran Dan sudah pecah daun Namun dalam program ekspos akarnya Bongkar akarnya Tidak akan sekaligus Bahan ini akan dipotong Karpet ini dipotong Dipotong setengahnya Kemudian nanti disemprot air Supaya tanahnya rontok Dalam proses ekspos akarnya Teman-teman tidak akan dibongkar sekaligus Ini akan dipotong setengahnya Kemudian tanahnya dirontokkan dengan air Supaya akarnya tidak rusak Kemudian nanti tidak langsung kena sinar matahari Dibungkus sama kain Begitu ya Nah sebenarnya juga bisa langsung dirontokkan semua Tapi saya lebih senang Melakukannya secara bertahap Ini untuk mengurangi resiko Kegagalannya Salah satunya kita harus menghargai Proses dan dilakukan secara bertahap Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Tingkat keberhasilannya lebih tinggi Oke teman-teman Kita lakukan eksekusi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kapas buat keberhasilan! Aku akan mengurangi tingkat stresnya tahap terakhir nanti ini yang terakhir karpet ini dibuka teman-teman jadi seluruhnya terekspos sambil proses pengerdilan daun dilaksanakan secara bersamaan tapi yang penting memang perakaran dulu harus kuat begitu mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua salam satu kubi salam bonsai kelapa seni dan pak badas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati